Perhara di Gurung Gobi Jilid 23. Kau mau kemana? Laki-laki ini membalik. Baga di sengat lebah saja ia melihat wanita iblis itu berada di belakangnya, entah kapan bergeraknya karena tahu-tahu sudah mendengus di dekat tengkutnya. Dan ketika ia membalik dan otomatis mencabut ke Golok, membabat dan membacok maka ia berseru keras namun lawan mendahului dan sebuah totokan dipundak membuat ia roboh. Golok pembelah gunung ini menjerit. Aduh! Tongsi, wanita itu tertawa dingin dan Golok pun mencelat. Ia menyambar Golok ini dengan tangannya dan sekali ayun ia hendak membunuh laki-laki itu. Tadi laki-laki ini membabat dirinya dan sekarang ia hendak membalas. Tapi ketika Golok mendesing dan terdengar kekeserta jeletaran rambut mendadak Golok tertangkis dan kwe ibo, rekannya, berjungkir balik menyelamatkan laki-laki gagah itu, hal yang membuat wanita ini mendeli. Hei hei, jangan bunuh. Ia bagianku, Tongsi, sudah diserahkan cikaan kepadaku. Eit, jangan kalap, plak kwe ibo merendahkan tubuh dan melecutkan rambut menangkis tusuk konde. Tongsi, lawannya marah sekali dan tiba-tiba melepas tusuk konde menyerang dirinya. Tusuk konde itu menyambar dan kalau ia mengelak akan ganti mengenai si Golok. Pembelah gunung, hal yang tentu saja tak diingini wanita ini dan kwe ibo pun menangkis, kini untuk kedua kali menggagalkan serangan Tongsi. Dan ketika wanita itu melengking dan berkelebat ke depan, jarinya menggigil dan berkerotok di depan kwe ibo maka kwe ibo terkejut tapi terkekeh, melompat mundur. Kwe ibo, kau bohong. Serahkan korbanku atau kau mampus. Hei hei, tidak percaya. Tanya murid kita cikaan, Tongsi, dan jangan main ancam karena kau tak mungkin mampu membunuhku, hei hei, tartar. Tongsi dan kwe ibo sama-sama menunjukkan kegarangan. Mereka berdiri berhadapan namun kwe ibo tentu saja tidak takut. Biarpun ada kwe ibo di situ dan laki-laki ini siap membantu istrinya namun teman-temannya yang lain. Ada banyak juga di situ. Ada si Tok dan Jin Mo, juga Jin To yang pasti maju membantunya kalau ia dikeroyok. Tapi ketika dua wanita itu berdiri berhadap-hadapan dan masing-masing tampak siap bertempur, tak ada takut satu sama lain maka Cikoan, pemuda baju biru itu tertawa, mengulapkan lengan. Sudahlah, sudah. Kalian ini selalu ingin ribut dan tak mau akur. Kwe ibo benar, Tongsi, laki-laki itu bagiannya. Aku telah berjanji. Lepaskanlah dia dan kalian semua duduk di sini. Tongsi mengerutkan kening namun ia membanting kaki, kesal. Cikoan, pemuda itu, melerainya. Kalau tidak tentu ia melambrak dan sudah menerjang si kwe ibo ini. Kwe ibo dibencinya karena suka mengganggu laki-laki. Suaminya pun tak luput dari gangguan si cabul. Ini, hal yang sering membuatnya gusar. Tapi karena ada Cikoan di situ dan siapapun tahu bahwa pemuda itu amat liai, dia tak mungkin dapat menandingi. Maka wanita itu membalik dan sambil menyimpan tusuk kondenya ia mendengus. Huh, untung kau. Kwe ibo terkekeh dan mengusap punggung si golok pembelah gunung ini. Tanpa malu-malu ia mencium pula wajah laki-laki itu, hal yang membuat pria gagah itu semiurat dan merah jengah. Dan ketika kwe ibo bergerak dan duduk di dekat Cikoan, bersebelahan mendampingi bangga. Maka Cikoan menyuruh Coa Ong membawa dekat tiga darah dari hongtong itu, meminta agar semua berkumpul di majanya. Kalian hampir membuat aku tak sabar. Kemana saja. Eh, makanan juga hampir menjadi dingin, Coa Ong. Tapi untung kalian cepat datang. Nah, tutup pintu restoran dan katakan kepada pemiliknya agar tak menerima tamu. Coa Ong tertawa dan menyambar gadis-gadis cantik itu. Mereka mengeluh dan seorang di antaranya pingsan, tendangan kwe ibo kedagu tadi amatlah kuatnya, untung tidak membuat retak. Dan ketika Coa Ong melempar-lempar tubuh itu kepada muridnya sementara ia berkelebat menutup pintu restoran, mencari pemilik dan ternyata pemiliknya terkencing-kencing maka kakek ini menakut-nakuti dengan ularnya. Heh, kau! Dengar apa kata muridku tadi? Jangan biarkan seorang pun masuk dan tambah masakan-masakan baru buat kami. Mengerti? Seng pemilik gemetaran. Coa Ong mendekatkan ularnya yang mendesis-desis dengan sikap buas. Kalau kakek itu tidak memencet leher ularnya tentu pemilik restoran itu dipagut mampus. Laki-laki gendut ini hampir pingsan. Tapi ketika Coa Ong menjauh dan tentu saja ia mengangguk-angguk, para pelayannya mengumpet di sudut maka Coa Ong kembali ke tempatnya tapi Cian Jiu Jintou, laki-laki berpotongan tukang kayu itu berkelebat dan mencubit tengkuk pemilik dan pelayan rumah makan ini. Hei, ii, kalian. Dengar dulu. Kalau ada yang coba-coba melarikan diri dari tempat ini maka tak ada di antara kalian yang selamat. Gigitan tungau beracun ku ini akan membuat kalian gatal-gatal sejenak. Lebih dari satu jam kalian akan panas dingin tak keruan dan obatnya hanya ada padaku. Nah, bekerja baik-baik dan layani kami sampai selesai, atau nanti mampus tak mendapat obat penawar. Pemilik dan pelayannya menjerit kecil. Mereka tiba-tiba saja memang merasakan gatal dan panas di tengkuk. Semacam gigitan semut api terasa oleh mereka. Dan ketika tubuh juga terasa kejang namun setelah itu pulih kembali, pemilik dan pelayannya pucat maka mereka menggigil minta ampun dan tentu saja tak seorang pun berani melarikan diri kalau sudah begitu. Mereka maklum bahwa sebuah racun jahat rupanya dimasukkan tengkuk mereka, obatnya hanya ada pada laki-laki pendek itu. Dan karena semua sudah mendengar siapa adanya orang-orang ini, tujuh siluman langit yang berbahaya maka pemilik restoran dan pelayannya tak berani melarikan diri. Mereka diminta melayani tamu mereka itu dan delapan orang yang sudah mengelilingi meja besar ini. Tampak bercakap-cakap. Mereka gembira. Lalu ketika makanan dan minuman kembali mengalir, para pelayan hilir mudik maka tiga darah dari Hong Tong memaki-maki karena yang seorang akhirnya siuman juga. Rasa gentar terganti rasa marah biarpun mereka tahu berada di tangan orang-orang liai, terutama Kwe Ibo dan Cho Aung yang menawan mereka. Cik An sendiri tak masuk hitungan karena kepandaian pemuda itu belum mereka lihat, belum mereka rasakan. Maka mendelik melihat diri mereka telentang di lantai, orang-orang itu makan maka gadis baju hijau yang merupakan orang tertua dari Hong Tong Sam lihiap ini berseru. Kwe Ibo, wanita iblis. Bunuhlah kami. Kau sudah merobohkan kami dan tak perlu membuat malu. Kami sudah kalah dan bunuhlah kami. Benar, wanita baju ungu, saudara kedua berteriak tak kalah nyaring. Kami sudah kalah dan tak takut mati, wanita siluman. Bunuhlah dan jangan hina kami. Hei hei, kalian melengking seperti kuda-kuda betina yang tak sabar lagi menunggu datangnya kuda jantan. Eh, dia mulut kalian, Hong Tong Sam lihiap. Kalian bukan milikku karena sudah menjadi milik Cik An, muridku ini. Kalau tidak karena dia tentu kalian sudah kubunuh. Bunuhlah, kami tak takut mampus. Bunuhlah atau nanti kami melapor suheng kami Hong Tong Lojin dan kalian tahu rasa. Eh, mengancam. Hei hei, boleh lapor kalau mau lapor, tikus-tikus betina. Tapi jangan harap nama Hong Tong Lojin dapat menakut. Nakuti kami, apalagi Cik An. Heh, diam dan tutup mulut kalian atau nanti kuinjak. Tiga wanita itu marah-marah. Mereka masih terus memaki-maki dan apa boleh buat Kwe Ibo menotok bawah rahang mereka. Cik An memberi tanda dan mengangguk. Dan ketika tiga wanita itu tak dapat bersuara dan jintau menyeringai maka laki-laki itu memandang Cik An dengan mulut mendecak. Cik An, kau akan menikmati mereka ini semuanya. Kau tak memberikannya kepada ku barang seorang? Haha, kau juga ingin? Eh, boleh kau menikmatinya, Gero Suhau, guru kelima, tapi nanti kalau sudah sisaku. Mereka ini bagianku dan aku orang pertama yang harus memilikinya. Kau orang tua, harus mengalah pada yang muda. Haha, begitu? Baiklah, kau benar, Cik An. Tapi jangan tipu gurumu. Jelek-jelek aku ini orang yang berjasa juga padamu. Kalau tidak karena aku tak mungkin kau dapat memperoleh Butek Chin Keng. Heh, besar mulut, Congka. Bukan hanya kau yang berjasa, Jintau. Aku juga tak kurang berjasa kepada murid kita Cik An ini. Kalau aku tidak melindungi dan menjaganya selama di Gobi belum tentu ia akan seperti sekarang ini. Kau jangan menonjolkan diri. Hei hei, sudahlah. Kenapa kalian ini selalu ribut dan ingin menampakkan jasa? Kalau dihitung-hitung akulah yang paling berjasa. Aku yang mengeluarkan semua ide ini, kalian hanya mendukung. Tapi aku tak pernah menonjolkan diri dan mengingat-ingatkan Cik An. Hehe, Kwe Ibo dan Sitok atau Jintau sama-sama busuk. Kalian sebenarnya sama saja, setali tiga uang. Kenapa ribut masalah ini? Cik An hendak bicara tentang gerak langkah kita, Jintau, jangan mengoceh dan duduk serta dengarkan saja. Kita bertujuh sama-sama berjasa, tak usah ditonjolkan karena murid kita sama-sama tahu. Nah, duduk dan diam seperti anak-anak yang baik. Tiga orang pertama melotot dan menoleh. Mereka itu adalah Jintau dan Sitok yang mula-mula saling menonjolkan diri, lalu disusul oleh Kwe Ibo yang katanya tak ingin bicara tentang jasa tapi justru menonjolkan diri sebagai yang paling berjasa. Wanita ini licik. Maka ketika Jin Mo, kakek setinggi galah itu menegur dan menyerang dengan kata-kata maka Cik An tertawa dan mengetuk meja. Tongsi dan Kwe Ibo nnam saja dengan sikap acuh, mereka tak peduli. Haha, sudahlah, Kwe Ibo. Sudahlah suhu sekalian, aku tahu kalian semua berjasa dan karena itu semua sama-sama mendapat perhatianku. Jin Mo Sem suhu benar, aku mengundang bukan untuk mendengarkan kata-kata kalian melainkan kalianlah yang harus mendengar kata-kataku. Nah, jangan ribut dan ingatkah kalian apa yang hendak kita lakukan? Ke Heng San. Ke Kun Lun. Haha, semua benar, suhu. Tapi kemana kita pertama kali pergi? Orang-orang Heng San telah menyiksaku, mereka mempunyai hutang. Tapi karena Kun Lun dan Ho Asan juga. Sahabat-sahabat mereka maka katakanlah kemana kita pertama kali pergi. Heng San dulu si Tok mengebrak meja dan raksasa berkalung tengkorak ini berapi-api. Tundukan Jahanam Sin Guantajin dan Su Hengnya itu, Cik An. Buka mati mereka bahwa kau sekarang sudah bukan kau dulu lagi. Kau telah menguasai Butek Chin Keng, ilmu paling dasyat di dunia. Dan kami membonceng dirimu menghajar keledai-keledai gundul itu. Hei hei, akanku buat jungkir balik orang-orang Heng San itu, Cik An. Akanku pelorotkan celana Sin Guantajin dan Su Hengnya agar menderita malu di hadapan murid-muridnya. Airh, aku dapat bersenang-senang di sana. Dan aku juga ingin menguji kepandayan tokoh-tokoh Heng San itu sekarang. Apakah benar mereka selihai mendiang Siang Kek dan Siang Lam Chin Jin? Hektometer, kalian harus berhati-hati, suhu, apa yang ku katakan adalah benar. Sin Guantajin dan Su Hengnya itu orang-orang tingkat atas. Dulu ketika aku masih memiliki Cui Puk Pukian dan Taisan Apting aku belum mampu menandingi mereka, terutama keroyokannya. Tapi sekarang setelah aku mempelajari Butek Chin Keng dan ilmu dasyat ini ingin ku uji maka orang-orang seperti Sin Guantajin dan Su Hengnya itu agaknya tak perlu membuat aku takut lagi. Tapi hati-hati dan kewaspadaan tetap perlu kita perhatikan. Orang-orang Heng San itu maju pesat melebihi murid-murid Gobi. Kalian tentu harus bekerja keras kalau tak ingin celaka. Karena itu dekat-dekatlah denganku dan jangan memisahkan diri terlalu jauh. Hektometer, aku jadi gatal-gatal. Kapaku ini ingin memenggal kepala setiap orang Heng San, Ciko An. Dan kapan kita berangkat? Benar, aku juga tak sabar, Ciko An. Kapan kita berangkat dan kita uji orang-orang itu? Hehehe, ular-ularku ini pun agaknya sudah kelaparan Cho Aung, si Raja Ular tak mau ketinggalan. Ia mengelus-elus ularnya sementara Mette melirik tiga gadis di atas lantai itu. Kalau Jintou sudah bicara tentang tawanan ini maka dia pun sebenarnya tak mau ketinggalan. Cho Aung jelek-jelek juga suka daun-daun muda, apalagi gadis-gadis secantik dan segagah Hong Tong Samli Hiap itu, siapa tidak mengilar. Tapi ketika Ciko An tertawa dan tahu pandang mace gurunya ini, sesungguhnya secara diam-diam ia telah diangkat murid sejak kejadian di Gobi dulu. Maka ia berkata dan mengangkat teluncuk. Suhu, tak usah khawatir. Kita cepat berangkat begitu urusan selesai, kau ingin menikmati seorang di antara tawanan ini juga, bukan? Nah, tunda itu. Selesaikan pembicaraan dulu dan nanti semua mendapat bagian. Hehehe, kau tahu maksud gurumu. Pintar, kau murid yang pintar, Ciko An. Karena Kwe Ibo akan bersenang-senang dengan pilihannya tentu saja aku tak mau ketinggalan. Bagus, terima kasih. Semua tersenyum. Ternyata diam-diam kakek lar ini pun terbangkit gairahnya. Biasanya Kwe Ibo melayani mereka kalau hati sedang senang, kalau seorang di antara mereka mampu memberikan sesuatu yang istimewa. Tapi karena wanita itu sudah menjatuhkan pilihannya dan tak mungkin diganggu, masing-masing harus mencari sendiri. Maka adanya tiga tawanan di situ membuat semua mengilar. Tapi harus minta izin dulu kepada Ciko An, karena pemuda itulah pemiliknya. Baik, sekarang bagaimana? Setujukah semua untuk kehengsan dulu? Setuju. Akur. Aku setuju kehengsan dulu Ciko An, dan baru setelah itu menggempur Hoasan atau Kunlun. Juga orang-orang lain, musuh murid kita ini. Bagus, kalau begitu kita sudah tetapkan keputusan. Nah, carikan kamar untukku dan kalian boleh teruskan makan minum Ciko An. Tiba-tiba bangkit berdiri, pembicaraan sudah selesai dan Kwe Ibo di sampingnya terkekeh. Wanita inilah yang berkelebat dan masuk ke ruang dalam, mencari kamar dan langsung. Pemilik restoran ditendang keluar dari kamarnya itu, karena waktu itu seng pemilik bersembunyi dan ngumpet memperhatikan para tamunya itu. Tamu-tamu aneh dan keji dan betapa dia tiba-tiba merasa tengkuknya kembali gatal. Dia teringat cubitan si tukang kayu jintau dan tepat Kwe Ibo memasuki kamarnya. Ia pun ingin keluar, meminta obat penawar. Maka begitu ditendang dan mencelat keluar ia pun menjerit dan mengaduh. Para pelayannya yang lain juga lari cerai berai takut dihajar wanita iblis ini. Ciko-an, ada sebuah kamar bagus. Masuklah. Ciko-an bangkit tertawa. Ia berkelebat dan menyambar dua di antara tiga gadis tawanan, berseru pada Coa-ong agar membawa gadis yang ketiga pada kamar di mana Kwe Ibo berteriak. Dan ketika ia masuk dan wanita itu terkekeh binal, matanya jalang menyapu tawanan maka ia pun berseru. Lihat, kamar ini luas, Ciko-an. Cukupkah untukmu dan untukku sekaligus? Kita dapat bermain bersama. Hektometer, kau mau mengajak aku? Tidak, aku dengan kekasihku baru ini, Ciko-an. Kau dengan kekasih-kekasihmu itu. Aku hanya numpang kamar. Hehehe, kalian mau saling tonton? Eh, aku si tua bangka masih bersemangat, Kwe Ibo. Kalau hanya mengumpulkan penonton aku ada di sini, Coa-ong, yang terkekeh dan gembira melihat itu lalu menimpali dengan suara parau. Ia tahu kebiasaan si Kwe Ibo ini namun Ciko-an mengjeleng. Ia tak ingin diganggu, ia ingin sendiri. Maka ketika ia berkata bahwa, biarlah gurunya mencari kamar lain ia tak mau bersama maka Kwe Ibo terkekeh dan berkelebat keluar mencari kamar lain. Tidak seperti Coa-ong yang kecewa melempar tawanan ketiga. Heh, tidak jadi? Sial, tak menikmati tontonan menarik. Baik, kau terima tawanan ini, Ciko-an, dan ingat jangan lupa kepada gurumu. Kakek itu pergi dan Ciko-an menutup pintu kamar. Hong Tong Sam lihiap melotot dan muka mereka merah padam. Mendengar pembicaraan itu mereka menjadi ngeri sekaligus merah, juga takut. Mereka akan dipaksa pemuda ini, lalu diberikan kepada kakek-kakek iblis dari tujuh siluman langit itu. Mengerikan, lebih baik mati. Maka ketika Ciko-an membebaskan totokan seorang di antaranya dan kebetulan yang dibebaskan adalah si gadis baju kembang, gadis termuda maka gadis itu melompat dan langsung menerjang Ciko-an. Bentakan dan kemarahannya melewati ubun-ubun. Bocah sici, kau mau mempermainkan kami? Kau mau menghina Hong Tong Sam lihiap? Kami boleh mati tak boleh dihina, Bocah Jahanam. Kau rupanya sudah secabul kowe ibu. Muddes pukulan itu diterima dan tidak dihilangkan Ciko-an. Pemuda ini tersenyum saja ketika gadis termuda dari Hong Tong Sam lihiap itu marah-marah, melompat dan menerjangnya dan merasa mendapat kesempatan karena dia seorang diri, kowe ibu atau guru-gurunya yang lain tak ada di situ. Tapi ketika gadis itu menjerit dan terpelanting roboh, tangannya bengkak maka Ciko-an membungkuk dan menyentuh pundak wanita ini, tertawa. Cici, jangan marah-marah. Aku mencintai kalian bertiga. Kalau kau memukulku maka, kau yang akan terluka sendiri. Bangunlah, ku sembuhkan. Benar saja Ciko-an mengusap dan menyembuhkan bengkak ini. Dengan sinkangnya yang tinggi mudah saja Ciko-an menghilangkan bengkak itu. Tadi dia melindungi diri dengan sinkang dan pukulan gadis itu membalik, uratnya terkilir dan bengkak itulah yang diterima. Tapi begitu sembuh dan kaget Ciko-an mengusap pundaknya mendadak wanita ini melompat dan menerjang lagi. Ciko-an mengelak dan hebatnya kedua kaki tak pernah berpindah, pinggang ke atas bergerak sana-sini dengan cepat hingga semua pukulan-pukulan itu leput, menyambar angin. Dan ketika wanita itu berteriak dan menyambar kursi, menghantamkannya kepada pemuda itu. Barulah Ciko-an mendahuluinya dan menotok roboh. Beluk wanita itu mengeluh dan dua saudaranya yang lain terguncang. Mereka melihat betapa hebatnya pemuda ini dan saat itu pintu kamar dibuka. Jintou dan lain-lain muncul. Lalu melihat pemuda itu membersihkan bajunya dan bertanya apa yang terjadi, Ciko-an tertawa maka dia mengusir gurunya agar tidak masuk ke situ. Tak apa-apa, biasa. Gadis ini menyerang tapi roboh sendiri. Kalian keluarlah, suhu, jangan ganggu aku. Semua dapat kuatasi dan tutup pintu kamar. Jintou dan lain-lain menyeringai. Mereka mendengar ribut-ribut di situ dan hancurnya kursi, datang dan melihat dan ingin tahu. Maka diusir dan minta disuruh keluar lagi, mereka. Menyeringai dan berkelebat keluar Ciko-an pun sudah sendiri lagi menghadapi tiga tawanan. Kalian tak mungkin mengalahkan aku. Jangankan kalian, guruku tujuh siluman langit juga tak dapat mengalahkan aku. Nah, kalian dengar dan turut kata-kataku, para cici yang manis. Aku tak mengganggu kalian dan justru ingin menyenangkan kalian. Apakah kalian ingin jatuh ke tangan guru-guruku yang buruk itu? Kalian lebih memilih tua bangka-tua bangka daripada aku yang muda? Aku memang jatuh cinta kepada kalian, tapi tidak hendak memaksa dan bertindak kasar. Kalian tak akan menyerangku lagi, bukan? Kalau benar aku akan membebaskan kalian, tapi kalian harus berjanji untuk bersikap manis dan menurut semua kata-kataku. Aku tidak menaksa. Berderbah, Jahanam terkutuk gadis baju kembang itu memaki dan membentak, menangis. Kau boleh bunuh kami, Cikuan, tapi jangan harap kami bersikap manis dan turut semua kata-katamu. Kau boleh bunuh kami. Hektometer, kau terlalu pemberang, tak dapat diajak bicara. Baik, kau diam dulu di situ dan biar ku tanya dua encimu yang lain ini. Cikuan tertawa dan menggerakkan jarinya. Gadis baju kembang seketika tertotok dan bersamaan itu dua gadis yang lain bebas. Mereka dapat bicara dan juga melompat bangun. Dan ketika mereka bergerak tapi gadis baju ungu membentak dan langsung menyerang, merasa mendapat kesempatan maka Cikuan mengelak dan tetap di kursinya ia menegur. Eh eh, kau pun, jangan seperti adikmu. Duduklah berhadapan dan kita bicara baik. Baik, wut-wut pukulan luput dan menyambar angin kosong, membuat marah gadis baju ungu tapi ketika dia membabi buta menyerang lagi Cikuan menggerakkan ujung kakinya. Totokan liai tepat mengenai lutut lawannya itu. Dan ketika wanita itu menjerit dan mengaduh, gadis yang satu tertegun dan tak jadi menyerang, ia hendak membantu namun kalah cepat maka Cikuan berputar menghadapi orang tertua dari Hong Tong Samli Hiap ini. Nah, bagaimana? Apakah masih perlu dibuktikan lagi bahwa kalian tak mungkin mengalahkan aku? Duduklah, Cici yang baik. Atau aku melumpuhkanmu dan kau nanti bicara di lantai. Gadis baju hijau terkejut. Ia telah melihat dua kali berturut-turut bahwa adik-adiknya tak mampu menghadapi pemuda baju biru ini. Cik. Kauan murid tujuh siluman langit ini benar-benar lihai. Ia harus cerdik. Maka menarik nafas menahan kemarahan, juga rasa gentar maka gadis itu membentak tapi tidak sekasar adik-adiknya. Kau mau bicara apa lagi? Kau telah menawan dan merobohkan kami tapi jangan harap Kong Tong Samli Hiap Sudi melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Nah, bunuh atau keluarkan kami dari sini anak muda. Agaknya kau tahu sikap kami dan pantang bagi kami bersahabat dengan orang-orang sesat. Ah, Cici terlalu emosi. Duduk dan jangan berdiri begitu, Cici yang baik. Aku, HMM aku. Kagum kepada kalian. Kalian benar-benar wanita gagah. Aku ingin bicara baik-baik. Duduklah Cik. Kauan tertawa dan pandang matanya yang berseri membuat wanita baju hijau itu semburat, bukan oleh malu melainkan. Oleh marah, juga khawatir. Tapi karena pemuda ini mempersilahkan dan rupanya memang dia harus bersikap baik, siapa tahu dapat lolos dan merobohkan pemuda ini. Maka ia duduk dan kursi yang disodorkan Cik. Kauan disambarnya kasar. Apa yang mau kau bicarakan? Aku tak mau berlama-lama dan harap cepat bicara. Haha, tak enak bersikap kaku begini, Cici. Marilah minum arak dulu dan perkenalkan namamu. Aku tak sudi memperkenalkan diri. Kau tahu kami adalah Hong Tong Samli Hiap. Ah, Cikoan menghentikan tarikan botol araknya yang diambil dari saku. Tapi tersenyum dan mengangguk-angguk ia tertawa. Baik, baik, ku panggil kau Toa Cici saja. Seperti adikmu tadi menyebut. Hektometer, kalian keras tapi gagah, Cici, dan aku ingin menjamu kalian dengan seteguk arak. Mari minum. Tanda petik. Aku tak sudi minum. Aku tak mau bentakan itu membuat Cici kembali menahan botol araknya, tertegun dan mengerutkan kening dan tiba-tiba di kamar sebelah terdengar suara gedobrakan dan kekeh genit. Wajah Cici kembali berseri sementara wajah wanita baju hijau itu semburat. Itulah suara kwe ibo dan pisan tohyap. Tapi ketika suara gedobrakan lenyap terganti keluhan atau erang tertahan, lalu kecup dan cium keras maka wanita baju hijau ini terbakar dan rasa marahnya yang hebat membuat ia bangkit berdiri. Cuping dan pipi wanita itu merah terbakar. Orang Cici, aku tak mau minum arak dan tak sudi berlama-lama tinggal di sini. Nah, kau? Mau bicara apa atau apa yang akan kau lakukan kepada kami? Ah ah, Cici tak usah marah-marah. Aku hanya ingin menjamu kalian, Cici yang baik. Minum seteguk arak dan setelah itu kalian pergi. Masa tawaran ini tak kalian terima dan ingin ngotot. Aku kagum kepada kalian dan ingin menyatakan suka atau kagum dengan caraku, seteguk arak. Wanita itu terbelalak, ganti tertegun. Dan ketika Cici mengeluarkan botol araknya dan menuangkannya di cawan, bau harum menyambar maka wanita ini menjadi ragu dan memandang Cici dengan perasaan tidak percaya. Pemuda ini mau membebaskannya setelah minum arak seteguk. Bohong ataukah sungguh-sungguh? Dan ketika ia menghirup bau arak yang harum dan bau itu membuatnya mabok maka ia tertarik dan tanpa terasa. Bertanya, dua adiknya roboh tertotok dan tak mampu mengeluarkan suara. Kau, kau mau mengeluarkan kami setelah minum arak seteguk? Kau tidak bohong? Haha, kalau bohong boleh kutuk, dan sumpahi aku, Cici. Aku tidak bohong, aku bersungguh-sungguh. Hektometer, wanita itu mulai tergoda. Bau arak yang harum dan bau ini merangsang indera kecapnya. Alangkah nikmat arak itu rupanya. Tapi terkejut bahwa jangan-jangan arak itu beracun. Ia sebenarnya tak suka arak tapi kalau seteguk biarlah dipertimbangkan maka Cikuan yang tahu isi hati orang tiba-tiba mendahului meneguk. Toa Cici, ini bukan arak beracun. Untuk apa memberi racun? Kalau aku ingin membunuh. Kalian tentu tak perlu mempergunakan racun segala. Lihat, aku minum. Wanita itu jengah. Cikuan menenggak habis haraknya dengan sekali teguk saja. Pikirannya terbaca. Dan karena pemuda itu benar dan tak perlu kiranya memberi racun segala, lawan jauh lebih kuat maka ia mengertakan gigi dan berseru. Baik, aku mau minum tapi bagaimana aku percaya janjimu? Apa jaminanmu? Ah, jaminanku adalah diriku ini, Cici. Kalau aku bohong kalian boleh serang aku dan membunuhku. Baik, berikan arakmu tapi mana pedang-pedang kami. Ah, pedang? Senjata kalian di luar, Cici. Tapi sebagai penggantinya ada ini, cundrik dan pisau. Kalian boleh pergunakan ini kalau aku bohong Cikuan mengeluarkan benda-benda itu. Tertawa melempar ini di atas meja tapi ia berseru ketika hendak disambar. Ia berkata bahwa yang minum bukan hanya gadis itu seorang, melainkan juga dua saudaranya yang lain. Dan ketika wanita itu tertegun dan mengerutkan alis, mengira Cikuan main-main maka Cikuan bangkit tertawa. Yang ingin bebas adalah kalian bertiga, maka kalian semua harus menerima seteguk arah kehormatan dari aku. Kalau hanya kau yang minum maka kau pula yang bebas, dua yang lain tetap di sini. Bagaimana? Wanita itu gemas, melotot. Tapi kau menotok adik-adikku. Mana mungkin minum? Menggerakkan rahang saja tak dapat, orang Cici, kecuali kau membuka totokanmu. Haha, tentu. Aku akan membebaskan totokanku kalau persetujuan ini diterima, Cici. Tapi agar dua adikmu tak membuatulah maka hanya totokan rahang itulah yang kubuka. Nanti kalau sudah minum seteguk baru ku bebaskan sepenuhnya. Wanita ini meliar. Ia melihat cundrik dan pisau di atas meja itu dan diam-diam ingin merebut. Betapapun ia ingin lolos. Tapi karena sekali lagi harus berhati-hati dan ia harus sabar, kemarahan dan kebenciannya harus ditekan. Maka ia pun menerima, pura-pura tunduk. Baik, kau bebaskan adik-adikku dan biar mereka minum. Kalau mereka tidak mau. Wanita ini tertegun. Haha, kau dan adik-adikmu orang-orang yang keras hati, Toa Cici. Aku tak ingin berdebat panjang masalah ini. Begini saja, kau minum seteguk dan setelah itu berikan seteguk kepada adikmu masing-masing seorang. Setelah itu kalian boleh pergi dan cundrik atau pisau ini boleh kalian ambil. Wut, Cicoan melempar benda-benda itu kepada orang tertua dari Hong Tong Samli Hiap ini. Hal ini diterima gerang dan lengahlah kewaspadaan wanita baju hijau itu. Dan ketika Cicoan juga bergerak membebaskan totokan urat gagu adik-adiknya, benar saja dua adiknya tak mau minum dan memaki-maki Cicoan. Maka wanita itu sudah minum seteguk dan ia pun memaksa adik-adiknya minum pula arak seteguk. Terjadi perang mulut antara saudara tua dengan muda. Tapi ketika dengan bengis, Seng Cici membenta dan memarahi adik-adiknya, berbisik sambil menggenggamkan senjata di tangan mereka maka gadis baju kembang dan baju ungu akhirnya mau dipaksa. Mereka melihat isyarat toaci mereka untuk bertempur habis-habisan kalau benar mereka dibebaskan. Cicoan sudah memberi senjata dan pemuda itu pun membebaskan totokan urat gagu mereka, berarti sudah menerpati janji, meskipun sebagian. Dan ketika arak habis diteguk dan masing-masing hanya mencecap sedikit, arak yang keras menyengat tapi membuat lidah mereka terasa nikmat. Maka Cicoan membebaskan totokan sepenuhnya tapi berbareng dua gadis itu melompat bangun mendadak merekap pun terhuyung dan merasa kepalanya pening. Rasa arak membuat mereka ketagihan dan ingin lagi. Cici, awas pemuda itu bohong. Samoy, arak itu nikmat sekali. Dua gadis itu berkata berlainan tujuan. Mereka sama-sama melompat bangun tapi seruan yang keluar berbeda-beda. Dan ketika gadis baju hijau juga terkejut karena merasa pening dan limbung, pisau di tangannya bergetar mau lepas maka Cicoan tiba-tiba mendekatinya dan memeluk. Cici, kau cantik dan menggeirahkan sekali. Gadis ini kaget bukan main. Cicoan memeluk dan langsung mencium. Dan begitu dicium ia pun tiba-tiba roboh. Kepala berat, rasanya bumi pun ikut berputar. Dan ketika ia kaget dan sadar karena hawa birahi tiba-tiba naik, sentuhan dan ciuman Cicoan tadi membuat tubuhnya panas terbakar maka pemuda itu pun melepasnya dan ganti memeluk atau mencium adik-adiknya. Cici, kau pun cantik. Dan kau, ah, kau pun tak kalah menariknya, Sem Cici. Kau dan Cici serta Toaci sama-sama cantik. Haha, kalian tentu mau menerima cintaku. Gadis baju hijau kaget dan berteriak. Tiba-tiba ia sadar bahwa bukan racun yang ada di arak melainkan bubuk perangsang. Ia minum arak birahi. Tapi karena arak itu bekerja cepat dan sebentar kemudian ia merasa melayang-layang, kepala berat dan ia tak tahu apa lagi yang terjadi. Maka ketika Cicoan memeluk dan menyambar tubuhnya ia pun membiarkan saja dan, bahkan merasa nikmat berada di pelukan pemuda, itu, menerima ciuman dan membalas dan tubuh yang terbakar hebat rasanya ingin didinginkan. Ia merasa begitu gerah hingga tanpa sadar membuka kancing-kancing bajunya sendiri. Lalu ketika Cicoan membantu dan ia diam saja, roboh dan tak. Ingat apa-apa lagi kecuali desah dan dengus nafas mereka berdua. Maka gadis baju kembang maupun baju ungu juga mengalami hal serupa. Mereka itu mabok dan roboh, tubuh terasa panas terbakar sementara kepala begitu berat dan pening. Mereka tak tahu apa yang terjadi kecuali serasa melayang-layang dalam mimpi yang indah, mengeluh dan mendesah dan tak sadar betapa Cicoan ganti-berganti memeluk dan mencium mereka. Hong Tong Samli Hiap yang tadi galak sekarang sudah seperti tiga ekor kucing jinak yang membiarkan saja apa yang dilakukan pemuda itu. Mereka bergulingan di atas lantai bersama pemuda itu ganti-berganti, tak sadar dan tak tahu karena masing-masing sudah masuk dalam pengaruh arak jahat yang hebat. Cicoan meloluhi mereka. Tapi ketika dua jam kemudian pengaruh arak habis dan berangsur-angsur mereka mendapatkan kesadaran. Mereka, Seng Cici terpekik melihat mereka memeluk Cicoan maka saat itu pintu dibuka dan Pisan Tuhiap terlempar ke dalam bersama Kwe Ibo yang terkekeh-kekeh telanjang bulat. Hei hei, layani aku lagi, anak manis layani. Aku lagi dan mari kita tetap bercinta. Tiga gadis itu berteriak kaget. Mereka melihat dan mendengar suara mengadu dan Pisan Tuhiap ternyata merintih di dekat mereka. Tubuh laki-laki itu pun juga telanjang bulat namun dia tampak ketakutan dan pucat, Kwe Ibo muncul sambil membawa secawan arak. Dan ketika laki-laki itu menggeleng sementara gadis baju hijau dan lain-lain berseru tertahan, jengah dan merah pada melihat merekap pun telanjang bulat maka Cicoan yang kelelahan dan menggeletak di lantai terbangkit duduk dan membuka mata. Ia pun terkuras tenaganya. Melayani tiga gadis beringas yang dijadikan korbannya. Hehehe, kau sudah puas, Cicoan? Kau masih meramelek? Eh, bantu aku tangkap laki-laki itu. Ia lolos dan melarikan diri. Cicoan terkejut dan membelalakan mata. Ia bangun setelah tadi tangannya tergeletak di perut Sam Cici, gadis baju kembang. Dan begitu Kwe Ibo masuk dan membuat kegaduhan, Pisan Tuhiap tampak angeri melihat dirinya dikejar-kejar maka gadis baju kembang yang sadar dan terbelalak melihat Cicoan tak berpakaian tiba-tiba menjerit dan melompat bangun, menerjang. Lupa bahwa ia pun tak berpakaian dan telanjang bulat. Orang Cici, kau Jahanam terkutuk. Dua encinya terkejut dan sadar. Mereka juga terkejut melihat keadaan diri mereka yang seperti itu, melihat adik mereka menyerang sementara merekap pun cepat menyambar pakaian sendiri, meloncat bangun dan merah padam betapa seisi kamar tak ada yang genah. Mereka seperti orang-orang gila yang lepas sangkar. Dan ketika mereka juga menerjang sementara Cicoan mengelak dan menangkis adik mereka, yang terjengkang dan bergulingan maka mereka berseru melempar pakaian adik mereka itu. Samoy, kau telanjang. Pakai dulu pakaianmu ini. Gadis itu menjerit dan bergulingan meloncat bangun. Cicoan tertawa dan akhirnya geli, dua gadis berikut menerjang dan marah-marah kepadanya. Tapi karena kepandainya jauh lebih tinggi dan mudah saja baginya untuk berkelit atau mengelak, tak satupun pukulan datang menyambar maka suara ribut-ribut di kamar itu membuat jintau dan lain-lain berkelebat datang. Kwe Ibo mengejar dan terkekeh-kekeh hendak menangkap pisan Tuhiap. Laki-laki itu akhirnya sadar dan ngeri oleh sepak terjang wanita iblis ini yang tak tahu malu, cabul dan tak kenal puas dalam mengumbar berahi. Kwe Ibo, apa-apaan ini? Kenapa kau membuat ribut di kamar Cicoan? Hehehe, hai hek. Korbanku lepas, jintau. Tolong kau tangkap dia dan bawa kemari. He, tawananmu lepas. Hehehe, tak usah repot, kwe Ibo. Biarkan ia pergi ada aku di sini. Ngokak jintau tiba-tiba melayang dan mencium pipi kwe Ibo, terkejut dan gembira melihat kwe Ibo telanjang dan langsung saja ia mendekap dan mencium. Kwe Ibo tentu saja marah dan meronta, rambut menjeletar tapi si tukang kayu sudah berkelit dan mengelak. Dan ketika wanita itu memaki-maki sementara bayangan si tok dan lain-lain muncul, kamar yang luas tiba-tiba menjadi sempit maka raksasa itu juga terbeliak dan menyambar kwe Ibo, meremas. Kwe Ibo, kau masih menggerahkan. Hah, nafsu laki-laki ku jadi bangkit. Tapi kwe Ibo membentak dan mengelak. Ia membuat rekan-rekannya belingsatan tapi yang dituju adalah pisantuhiap. Ia telah memilih laki-laki itu untuk teman bercinta, bukan si tok atau lain-lainnya ini. Dan ketika kamar menjadi gaduh namun Cho Aung dan Jing Mo juga mencolek, kwe Ibo marah-marah maka Cik An yang berlompatan dan mengelak dari. Serangan-serangan Hong Tong Sam Li Hiap berseru. Ji Suhu, Sam Suhu, jangan mengganggu kwe Ibo. Ambil gadis-gadis ini dan robohkan mereka. Aku selesai. Bagai anjing-anjing kelaparan mendadak Jintou dan si tok atau Jin Mo membalik. Mereka mendengar seruan itu dan kebetulan di sana kwe Ibo berhasil menotok dan merobohkan tawanan. Pisantuhiap mengeluh dan akhirnya disambar wanita itu, yang terkekeh meloncat keluar. Dan karena masing-masing sudah terbakar oleh tubuh kwe Ibo, kini mendapat yang baru dan gadis-gadis Hong Tong itu menjadi bagian mereka. Maka ketiganya tertawa dan meloncat dahulu-mendahului. Hehehe, ini untuk kami, Cik An. Kau sudah selesai? Bagus, terima kasih. Tiga gadis itu berteriak. Mereka disambar tiga bayangan dan Jintou maupun si tok berkelebat menotok mereka, Jintou juga tak mau kalah dan tiga gadis ini tentu saja kaget. Cik An melompat mundur dan memberikan guru-gurunya kesempatan. Dan ketika mereka membalik dan menangkis, serangan tiga datuk sesat itu amatlah cepatnya. Maka mereka yang baru saja dilumpuhkan arak berahi tak kuat menahan tiga serangan ini. Masing-masing mengeluh dan roboh tertotok, tiga kakek menyambar tubuh mereka. Tapi ketika si tok menangkap gadis baju hijau mendadak Cik An berkelebat dari belakang mendahuluinya, ular di tangan kanannya, menyambar raksasa itu sementara tangan kiri bergerak dan menyerobot tawanan. Hehehe, ini bagianku, si tok. Murid kita Cik An telah memberikannya lebih dulu kepada ku. Si raksasa terkejut dan berteriak. Ia kaget oleh serangan ular dan lebih kaget lagi melihat gadis korbannya disambar Cik An. Kakek itu telah menyambar dan berkelebat keluar pintu, lolos dan lenyap melarikan diri. Dan karena Jin Toh paling dekat dengannya, kebetulan menyambar gadis baju kembang. Maka ketika ia membentak dan mengelak serangan Cho Aung ia pun menotok Jin Toh dan ganti merampas tawanan si tukang kayu itu, deru tengkoraknya menghantam rekan. Jin Toh, Cho Aung menyambar makananku. Biarku pinjam makananmu, dan nantiku kembalikan. Jin Toh berteriak. Ia kaget dan marah oleh serangan si tok dan apa boleh buat harus menghindar dulu. Tapi ketika ia mengelak dan tengkorak lewat di atas kepala ternyata si tok sudah berkelebat dan membawa lari gadis tawanannya, tertawa dan lenyap di luar pintu dan laki-laki ini tentu saja marah bukan main, Jin Mo sudah menyambar korbannya juga dan lari terkekeh-kekeh, dia tak dapat ganti mengganggu rekannya itu. Dan ketika ia melengking dan berkelebat keluar, memaki dan mengejar si tok maka dua orang itu memperebutkan tawanan dan gadis baju kembang tentu saja roboh pingsan. Jatuh di tangan Jin Toh atau si tok sama saja, keduanya sama-sama mengerikan. Dan karena tak mungkin ia selamat dan rasa marah serta ngerinya menjadi satu, ia roboh tak kuat maka gadis itu pingsan dan cikuan tertawa-tawa melihat sepak terjang guru-gurunya ini. Suhu, gergau suhu tak usah berebut. Bergantianlah menikmati gadis Hong Tong itu. Jangan bertengkar masalah wanita. Cho Aung dan Jin Mo tertawa bergelak di lain tempat. Mereka telah mendapatkan korbannya masing-masing dan Kwe I Bun, rekan mereka terakhir menonton saja semua itu dengan liur bergecak. Kwe I Bun atau si pintu setan ini tak berani ikut-ikutan karena Tong Si, istrinya, ada di situ. Maka ketika rekan-rekannya mendapat bagian dan hanya iblis ini yang gigit jari, Tong Si berkelebat dan berdiri di belakangnya dengan sikap garang maka kakek muka pucat itu ha-ha hihi tak berani main-main. Dia melirik istrinya dan berkelebat keluar setelah teman-temannya lenyap, Tong Si mendengus dan membayangi suaminya ini. Dan ketika semua pergi sementara Kwe I Bo sudah terkekeh membawa si golok pembelah gunung, laki-laki itu dipermainkan dan dipaksa di dalam kamarnya maka Hong Tong Semli Hiap atau tiga gadis Hong Tong yang gagah tapi bernasib sial itu harus menahan sakit dan kemarahan di tangan lawan awannya ini. Cho Aung dan Jin Mo masih berada di rumah makan itu. Mencari kamar di belakang, mempermainkan tawanan mereka sementara gadis baju kembang akhirnya dibagi antara si Tok dan Jin Toh, dipermainkan dan malanglah nasib gadis ini dan agaknya di antara mereka bertiga dialah yang paling menderita. Si Tok si raksasa tak kenal ampun melepas nafsu binatangnya, kasar dan buas sementara Jin Toh sedikit lembut namun tak kenal puas. Gadis korban itu dikeroyok dan empat kali pingsan, jatuh dan roboh setiap melihat wajah si Tok atau Jin Toh. Dan ketika semua selesai sementara si Tok tertawa-tawa, Jin Toh terkekeh dan mengusap mulutnya maka gadis itu tewas tak tahan menerima sakit. Dua manusia biadab itu mempermainkannya tiada ubahnya binatang, sumoy termuda dari Hong Tong Lojin ini akhirnya mati dengan meti melotot. Si Tok menendang dan mencekiknya berulang-ulang. Dan ketika di kamar lain terdengar rintih dan keluh panjang, dua gadis terlempar ditendang melalui jendela maka Jin Mo dan Cho Aung juga terkekeh-kekeh dan kedodoran membetulkan celana mereka. Puas, haha, puas, Jin Mo. Gadis pilihanku ini belum banyak disentuh orang. Ia masih kinyis-kinis. Dan aku pun juga mendapatkan perawan murni. Hehehe, ia pun belum pernah berkenalan lelaki, Cho Aung, dan baru murid kita itulah yang menjadi lelaki pertama. Dan kita kedua, hehehe. Kita masing-masing mendapatkan barang yang masih baru, Jin Mo. Sungguh beruntung dan mampu memperkuat tenaga Sin Kang Ku. Dua kakek itu berkelebat dan tertawa-tawa dengan keji. Mereka telah mempermainkan gadis baju hijau dan ungu dan kini membicarakannya dengan tak tahu malu. Mereka memang iblis-iblis tak berjantung. Dan ketika mereka memandang korban mereka yang mengeluh dan terbanting di luar jendela, dua kakek itu mengusap sudut bibir maka terdengar suara berdebuk dan Kwe Ibo juga menendang pisan Tuhiap setelah dipakai tak kurang dari empat jam. Laki-laki itu tampak loyo dan pucat, kehabisan tenaga. Hehehe, aku pun dapat barang istimewa, Coa Ong. Laki-laki ini jejaka tua yang belum banyak. Berkenalan dengan wanita. Airh, susah aku membimbingnya. Ha, kau selesai juga? Coa Ong tertawa, menjilat bibir. Kalau belum ada aku, Kwe Ibo. Ditambah sedikit lagi aku masih kuat. Cih, kau tua bangka syualan. Omong besar tak ada bukti. Heh, tak usah berlagak, Coa Ong. Tua bangka macam kau tetap juga gampang loyo. Kalau tidak minum araku mana kuat? Hei, bunuh saja mereka ini habis perkara. Gadis baju hijau dan gadis baju ungu mengerang. Mereka benar-benar terhina sekali dan kini tak peduli pakaian mereka yang robek-robek. Punggung dan kulit pundak mereka yang putih halus tampak bergurat-gurat, hasil cakaran Coa Ong ataupun Jinmu. Tapi ketika mereka terhuyung bangun dan Pisan Tuhiap juga mengeluh lirih, bangkit tapi. Jatuh lagi maka Syitok dan Jintou berkelebat membawa mayat gadis baju kembang. Huh, menyebalkan. Gadis ini mati dan Syitok bermain dengan mayat. Hi, kau boleh terima aku kalau kurang, kawe ibu. Mendapatkan yang begini akhirnya tidak menarik. Kau masih lebih menggerahkan. Haha, Jintou lah yang kebagian mayat. Aku masih sempat menciuminya ketika hidup, Coa Ong. Aku jelas mendapatkan yang hangat sementara Jintou memeluk mayat dingin. Haha, tukang kayu ini memutar balik kenyataan. Syitok, yang terbahak dan menyusul di belakang Jintou mencertawakan temannya. Mereka tadi berebut namun dialah yang menikmati dulu, Jintou belakangan dan kini. Melempar mayat gadis itu dengan gemas. Dan ketika kawe ibu terkekeh sementara gadis baju hijau dan ungu terbelalak, semua mereka rewas dengan tubuh tidak berpakaian. Maka tubuh yang sudah letih dan seolah tanpa daya mendadak bergetar dan penuh terisi tenaga. Keduanya meloncat bangun dan terhuyung menubruk mayat Sumoy mereka itu. Sumoy? Keduanya mengguguk dan bertangisan. Hinaan dan cobaan ini terlalu berat, gadis baju hijau tiba-tiba melengking dan meloncat, menghantam Jintou yang berada paling dekat dengannya. Tapi ketika Jintou mengelak dan si Tok yang berada di belakangnya ganti menerima serangan, raksasa itu tertawa bergelak maka hantaman itu diterima dan sekali sambut ia menangkap. Dan mendorong gadis itu, mengerahkan Hek Tok Kangnya. Des! Gadis itu muntah darah dan terbanting. Keadaan sesungguhnya tak menguntungkan dan kontan sambutan si Tok membuat ia jatuh terduduk. Hek Tok Kang menyambut pukulannya dan karena gadis itu habis luar dalam, musuh hamat keji maka begitu ditangkis ia pun tertolak dan jatuh terduduk, muntah darah dan tiba-tiba mendelik. Lalu ketika ia roboh dan terkulai, Seng Adi tertegun maka gadis itu tewas dan gadis baju ungu sadar. Cici! Selanjutnya orang-orang sesat itu terkekeh. Mereka geli melihat gadis baju ungu menubruk encinya yang tewas dan ketika gadis itu menjerit mereka malah tertawa lantang, Sih Tok terbahak-bahak. Tapi ketika gadis itu membalik dan meloncat bangun, mereka tertegun maka gadis itu menyambar dua mayat di situ dan menuding, muka dan matanya merah terbakar. Sih Tok, Co'a Ong. Kalian manusia-manusia keji tak berjantung. Kalian membunuh dan menghina Hong Tong Samli Hiap. Baik, aku akan pulang dan tunggu pembalasan dendamku. Hahaha, Co'a Ong tiba-tiba tertawa bergelak dan terkekeh. Kau mau lapor si tua bangka Hong Tong Lojin? Bagus, boleh. Lapor dan suruh suhengmu kemarin dona. Aku tak takut dan kami tujuh siluman langit tentu siap menerima tanggung jawab. Ha, atau kubunuh dia sekalian si Tok bergerak dan tidak seperti Co'a Ong. Daripada membiarkan penyakit lebih baik kusinkirkan gadis ini, Co'a Ong. Dan Hong Tong Lojin boleh datang menuntut tanggung jawab. Tangan itu bergerak, siap menghantam tapi Jintou tertawa menahan. Tukang kayu ini berseru biayarlah gadis itu pulang. Hong Tong boleh mencari mereka, tujuh siluman langit tak takut. Dan ketika raksasa itu mengeram dan tak jadi menurunkan tangan maut, Ciko'an berkelebat dan muncul mengangguk maka pemuda itu juga berkata biarlah gadis itu dilepas. Benar, tak usah dibunuh. Kita telah memberinya kenang-kenangan, suhu. Kalau Hong Tong Lojin tidak datang kitalah yang justeru datang. Lepaskan dan kita sekarang pergi. Si Tok mundur dan tertawa meledakan rantai tengkoraknya. Gadis itu berapi dan melihat Ciko'an kebenciannya semakin memuncak. Ia menggigit bibir sampai pecah-pecah. Dan ketika gadis itu meloncat membawa mayat emci dan adiknya, jatuh tapi bangun lagi maka Ciko'an memandang pisang tuhiap dan senyum bibirnya menjadi dingin. Laki-laki inikah sudah puas bukan, Kwe Ibo? Kenapa ia dibiarkan merangkak dan melototi kita? Aku ingin kehengsan. Singkirkan dia dan lihat di luar ramai orang. Kwe Ibo meledakan rambut dan terkekeh. Dialah yang mendapat tugas dan benar saja di luar terdengar keributan. Mereka masih di rumah makan dan pemilik serta pelayan yang ketakutan di dalam rupanya dipanggil orang berkali-kali, tak menjawab dan kini orang. Orang di luar itu bersuara gaduh. Namun ketika tujuh siluman langit tak peduli dan Kwe Ibo kini melangkah mendekati pisang tuhiap, laki-laki itu tampak pucat. Maka wanita ini meraih dan menyambar laki-laki itu, sebuah cuman diberikan di pipi. Pisang tuhiap, kau telah membahagiakan aku. Sayang, muridku tak menghendaki kau lagi. Nah, selamat berpisah, kekasih manis, pergilah ke neraka dan kelaktunghu aku di sana. Tercuman selesai disusul ledakan rambut. Laki-laki itu terkejut tapi tak mungkin mengelak. Dia habis luar dalam. Maka ketika Kwe Ibo menciumnya tapi berbareng dengan itu rambut menyambar pelipisnya, meledak dan laki-laki itu menjerit maka pisang tuhiap pria gagah ini terjengkang dengan kepala pecah. Bagus, kita pergi. Cikuan memberi tanda dan acuh melihat kematian pria itu. Dia membalik dan berkelebat keluar sementara guru-gurunya juga mengikuti. Tapi ketika mereka membuka pintu rumah makan ternyata pemilik dan pelayannya berhamburan. Taihiap, obat penawarnya. Cikuan menoleh. Dia tertegun tapi segera mengerti. Itulah perbuatan jintau gurunya nomor lima. Tapi berbareng pemilik dan pelayannya berteriak kepada mereka terdengar bentakan-bentakan di depan dan puluhan pasukan keamanan menyerbu masuk. Kiranya rumah makan itu telah dikepung pasukan garang yang mendengar ribut-ribut dan pembunuhan di situ. Manusia-manusia iblis, menyerah dan kalian kami tangkap. Cikuan tertawa. Tujuh orang menyerbu ke dalam di susul puluhan teman-temannya yang lain. Pasukan itu ternyata hendak menolong pemilik rumah makan ini pula. Tapi begitu mereka menyerbu masuk tiba-tiba Cikuan berkelebat dan lenyap di luar, pemilik gendut dan pelayannya roboh menjerit-jerit, memegangi perut mereka yang tiba-tiba melilit-lilit. Aduh, tolong, jangan lari dulu berikan obat penawar, aduh. Gaduh dan hiruk pikuk di dalam di susul pekihkan dan jerit-jerit kesakitan. Pasukan keamanan yang tiba-tiba masuk mendadak terkejut melihat pemuda di depan mereka menghilang. Gerakan pemuda itu amat cepatnya hingga mereka tak dapat mengikuti dengan mata. Dan ketika tujuh orang tertawa, berkelebat dan bagaikan iblis-iblis saja rambut dan tongkat menghajar mereka, meledak dan bakdik-buk maka tujuh pengawal di depan roboh terpelanting sementara teman-teman mereka yang menyerbu masuk juga disambar dan didorong angin dasyat hingga terlempar dan berjengkangan. Kwe Ibo dan Cho Aung menyambut pasukan keamanan itu dengan kekeh dan pukulan mereka sementara Jintou tertawa bergelak melihat pemilik dan pelayan rumah makan roboh satu peper satu. Mereka menjerit dan mendekap perut sendiri sambil bergulingan. Racun yang memasuki tubuh sudah bekerja. Dan ketika sebentar kemudian pemilik dan pelayan itu mengaduh-aduh, menabrak meja kursi dan meremas-remas perut sendiri akhirnya mereka kejang-kejang dan muntah dua kali, mendelik dan mengeluarkan cairan hitam untuk kemudian tewas. Racun telah membinasakan mereka. Pada waktunya. Dan ketika Jintou tertawa dan menyusul teman-temannya maka tangannya mendorong dan para pengawal terlempar dan terbanting dengan kaki atau tangan patah-patah. Haha, jangan kalian tinggalkan aku. Hei, tunggu aku sebentar, kwe ibu. Aku takut tikus-tikus galak ini, beres-beres pengawal berpelantingan dan terlempar menjerit keras. Jintou berkata takut padahal pasukan keamanan itulah yang dibuatnya gentar. Mereka pucat dan ngeri melihat tujuh bayangan berkelebat dan tahu-tahu mereka terlempar dan terbanting ke kiri-kanan. Ledakan atau sambaran tongkat hanya merupakan segunduk sinar panjang sementara rambut kwe ibu disangka ular terbang. Benda ini telah meretakan kepala beberapa orang. Dan ketika semua jungkir balik tak keruan. Sementara tujuh orang itu berkelebat di luar rumah makan, meloncat dan terbang dengan amat cepatnya maka tinggal kengerian dan warna pucat yang ada di situ. Pasukan keamanan kalang kabut dan komandannya yang ada di belakang juga cepat melempar tubuh menyelamatkan diri. Komandan ini tahu adanya orang-orang lihai dan karena itu menyuruh anak buahnya maju menyerbu, dia sendiri mengawasi di belakang. Tapi ketika angin pukulan juga menyambarnya kuat dan dia melempar tubuh bergulingan maka tujuh anak buahnya tewas sementara dua puluh yang lain luka-luka. Tujuh siluman langit menghilang namun mereka tak tahu bahwa yang datang adalah kakek dan wanita-wanita iblis itu. Yang tahu tentang orang-orang ini adalah Hong Tong Samli Hiap dan Pi Santu Hiap. Tapi karena mereka semua itu tewas kecuali wanita baju ungu yang dibiarkan. Selamat maka kota Antin menjadi geger dan ketika pengawal mencoba mengejar ternyata kakek dan wanita-wanita iblis itu telah pergi meninggalkan kota. Pemuda baju biru yang mereka lihat juga tak ada di situ. Mereka tak tahu bahwa inilah Cik'an, pemuda yang jauh lebih berbahaya daripada guru-gurunya itu, tujuh siluman langit. Dan ketika semua mengejar namun sia-sia, pemuda dan guru-gurunya itu telah pergi maka Cik'an sendiri telah meluncur dan tertawa menuju Heng San. Dia akan membuat geger di dunia dan kota Antin adalah kota pertama yang mengumpulkan guru-gurunya. Bersama guru-gurunya ini dia akan membuat perhitungan. Dan ketika dia tertawa dan meluncur meninggalkan Antin maka Heng San adalah perguruan pertama yang bakal dibuatnya terkejut. Sore itu rombongan ini tiba di Heng San. Sepanjang jalan, tertawa-tawa teringat perbuatan mereka di Antin maka Jin Toh dan kawan-kawannya membicarakan kehebatan mereka sendiri yang dinilai paling kejam. Semakin kejam di Allah yang semakin menonjol. Tapi ketika mereka tiba di Heng San ternyata Cik'an menyuruh mereka berpencar. Gunung ini dijaga, terlalu menyolok kalau kita berombongan begini. Kalian naik sendiri-sendiri, suhu. Dan kita bertemu di markas pusat. Jangan bergerak dan tunggu aku dulu. Kwe Ibo dan lain-lain mengangguk dan mereka menganggap benar. Tapi ketika Cik'an hendak berkelebat mendahului mereka mendadak Cho Aung terkekeh dan menggoyang tongkat tularnya. Nanti dulu. Apakah kau tak memberi kesempatan sama sekali kepada guru-gurumu ini, Cik'an? Apakah kami tak boleh bertanding dan membuktikan kemajuan serta kelihayan orang-orang Heng San ini? Benar, Jin Tong juga tiba-tiba teringat. Kalau kau maju dan langsung mengalahkan mereka maka kami tak kebagian apa-apa, Cik'an. Biarkan kami main-main dulu dan membuat kejutan bahwa tujuh siluman langit masih hidup. Justru kaulah yang jangan menampakkan diri dulu dan biarkan kami membuat tonar. Cik'an mengerutkan kening, tertegun. Tapi belum dia menjawab maka si Tok, kakek raksasa itu mengayun bandul tengkoraknya, menghajar sebuah pohon besar, tertawa bergelak. Cik'an, sekali ini kau harus memenuhi permintaan guru-gurumu. Tak boleh menolak. Kalau kami tak mampu menandingi tosu-tosu hidung kerbau itu barulah kau muncul dan menampakkan diri. Bukankah kami juga ingin mendapat nama? Hektometer, baiklah, pemuda ini akhirnya mengangguk. Kalau begitu kalian tandingi tosu-tosu bau itu, suhu. Tapi sekali lagi ku peringatkan bahwa mereka benar-benar lihai. Menurut perhitunganku, kalian bertujuh bukan tandingan sin guanto jin apalagi tan hao o chin jin. Wah, membuat malu kami tongsi tiba-tiba melengking, baru kali ini bicara. Sebelum bertanding tak usah menciutkan nyali dulu, Cikoan. Kalau kami kalah biarlah kalah setelah mencoba, bukan belum bertanding sudah kalah dulu. Benar, Kwe Ibu Nsi Muka Pucat menyetujui istrinya. Tak usah mengecilkan nyali dulu, Cikoan. Kami malah penasaran akan kata-katamu ini. Seberapa hebat orang-orang hengsan itu. Hektometer, aku tak mengecilkan nyali kalian, Cikoan tersenyum, menjawab tenang. Yang kemaksud adalah jangan kalian merendahkan orang-orang hengsan, suhu. Dari murid sampai ketuanya sudah maju pesat melebihi murid-murid perguruan lain. Murid terendah saja sudah merupakan jago-jago kelas satu. Aku hanya hendak memperingatkan jangan memandang rendah mereka. Semua sudah mewarisi ilmu-ilmu dasyat dari Mendiang Siang Kek dan Siang Lem Chin Jin. Ini kubuktikan beberapa bulan yang lalu. Baik, baik, kami akan berhati-hati. Pergi tapi biarlah kami yang bertemu dulu. Kalau nanti kalah baru kau muncul. Cikoan mengangguk dan memandang gurunya nomor enam itu dengan meco berseri-seri. Ia melihat bahwa guru-gurunya ini tak mau direndahkan. Mereka adalah orang-orang bernama besar tapi bagaimanapun belum tahu perubahan hengsan. Enam tahun lebih dianggap tewas membuat mereka masih berpikiran lama bahwa hanya orang-orang seperti Mendiang Jibeng atau Jileng Hwasyo saja yang boleh ditakuti. Maka tak ingin membuat guru-gurunya tersinggung atau sakit hati Cikoan mengangguk dan memutar tubuhnya. Dia percaya kepada guru-gurunya itu namun tetap menganjurkan waspada. Betapapun dia telah membuktikan sendiri bahwa murid dan tokoh-tokoh hengsan lihai. Kalau sekarang tidak memiliki hoktesin kun dari warisan butek Cinkeng yang dasyat belum tentu dia berani datang. Maka berkelebat dan naik ke atas pemuda ini pun mendahului guru-gurunya. Dan tujuh siluman langit itu pun akhirnya berpencar. Tongsi yang paling penasaran menyuruh suaminya duluan. Ia hendak melihat dan membuktikan omongan Cikoan. Dan ketika ia berkelebat dan sengaja naik melalui jalan umum, jalan setapak, yang biasanya dipakai anak-anak murid hengsan maka benar saja ia dihadang dan dibentak anak-anak murid itu. Belasan dari mereka berkelebat dari kiri kanan menjegat. Siapa ini berhenti? Tongsi tak menghiraukan. Ia mengibas dan anak-anak murid itu menangkis. Dan ketika mereka terhuyung namun tidak keroboh, hal yang mengejutkan wanita itu juga maka Tongsi melanjutkan perjalanannya dan anak-anak murid terkejut melihat kehebatan wanita iblis ini. Mereka tidak mengenal lawannya karena bukan tokoh-tokoh hengsan. Hei, ia naik ke atas. Cegah pukulan tangannya hebat. Awas! Mereka mengejar dan Tongsi tersenyum mengejek. Dulu, mendiang ketua hengsan yang lama, Tuhak cincin bukanlah lawannya. Hanya terhadap siangkek dan sianglem cincin ia mengaku kalah. Dedengkot hengsan itu memang amat hebat. Tapi karena siangkek dan sianglem telah meninggal, yang ada hanyalah murid-muridnya dan Tongsi tak percaya kepada omongan maka sekarang justru ia ingin membuktikan dan sedikit bukti tadi mengejutkannya juga. Tapi ia belum puas. Anak-anak murid yang tidak roboh melainkan hanya terhuyung dan kini dapat mengejar lagi membuat ia penasaran. Kurang kuatkah kibasannya tadi? Kurang ampuh? Maka ketika dikejar dan beberapa murid menyusul di belakang, loncatan mereka ringan dan panjang maka untuk kedua kalinya lagi wanita ini tercengang. Tiga murid telah berada di belakangnya tak lebih dari 4 meter. Hei, berhenti siapa kau dan mawapa? Tongsi membalik. Ia terkejut karena Sin Sian Hoan Eng, dewa sakti balikan tubuh yang merupakan kepandayan ginkang dari Siang Kek dan Siang Lem dilihatnya di situ. Tiga anak murid ini memergunakan Sin Sian Hoan Eng dan kecepatan mereka bergerak cukup mengagumkan. Meskipun belum tinggi namun hebat juga terbukti mampu menyusulnya dan kini membentak di belakang dan marah bahwa kata-kata Cikoan agaknya betul murid rendahan saja sudah cukup hebat maka wanita ini membalik dan begitu dibentak ia pun mengibas dan mengerahkan delapan dari sepuluh bagian tenaganya. Kalian pergilah. Bentakan itu disusul angin pukulannya yang menyambar. Tiga murid terbelalak namun waspada tidak takut dan menangkis. Dan ketika mereka terpental dan roboh terbanting berteriak maka tongsi tertawa mengejek dan meloncat naik lagi tapi tiga murid itu dapat bergulingan meloncat bangun dan mengejarnya lagi sesak napas tapi tidak apa-apa eh wanita itu melotot juga kalian masih hidup minta mati baik kesinilah tikus-tikus busuk boleh kalian berkenalan dengan tongsi dan ini pukulanku yang terakhir wanita itu jengkel dan marah juga ia berhenti dan membalik dan tiga murid itu terkejut tongsi satu dari tujuh siluman langit tapi karena teman-teman di bawah juga menyusul ke atas dan mereka ini membentak serta bersuit nyaring memerit tanda bagi murid-murid di atas maka tiga murid itu berani lagi dan pukulan tongsi disambut dan dibalas bentakan juga mereka dan teman-teman lain sudah menerjang sementara bayangan-bayangan di atas gunung berkelebatan turun tongsi memang ingin menguji tapi karena wanita ini mengerahkan segenap tenaganya dan tiga murid itu langsung menyambut pukulannya tak takut atau gentar maka tiga murid itu berteriak dan sekarang roboh pingsan des tongsi kagum tiga murid itu mencelat tapi tidak tewas padahal kalau murid-murid perguruan lain pasti roboh dan muntah darah nyawa melayang tapi karena di atas gunung berkelebatan bayang-bayang lain dan ia tak mau terhenti sitok dan lain-lain tentu sudah ke atas maka tongsi yang mulai berhati-hati dan percaya akan kehebatan murid-murid hengsan ini tak mau meladani murid-murid lain kawan-kawan dari tiga murid hengsan pertama ia meloncat dan naik lagi ke atas sementara dari atas meluncur dan turun beberapa bayangan dan karena tak mau dicegat dan wanita ini memblok maka jalanan belukar ditempuh dan meninggalkan jalanan umum murid-murid di bawah berteriak dan menyebut namanya dia tongsi mengaku sebagai tongsi awas dia iblis dari tujuh siluman langit hengsan menjadi ribut murid-murid di atas segera bersuit dan memberitahu saudara-saudara yang lain di kiri kanan gunung wanita itu menyelinap dan memasuki jalanan liar dan karena mereka pemilik gunung sementara wanita itu pendatang tentu saja tak sebaik mereka mengenal medan maka tongsi tiba-tiba kepergok bayangan beberapa murid lagi yang dari gerakannya jelas lebih tinggi daripada kepandayan anak murid di bawah siapa kau berhenti wanita ini mendengus dari kiri dan kanan muncul dua bayangan tosu tiga puluhan yang cekatan dan tangkas mereka meloncat memotong perjalanannya dan karena tak mungkin ia menghindar dan tongsi membentak maka wanita ini melepas pukulannya dan tak tanggung-tanggung untuk mengerahkan segenap tenaganya aku tongsi kalian mampuslah dua murid itu terkejut mereka sudah mendengar suitan dan seruan seruan dari bawah namun kurang percaya bahwa satu dari tujuh siluman langit hidup bukankah tokoh-tokoh sesat itu tewas dikeroyok ratusan orang kang mana mungkin hidup lagi tapi melihat serangan dan wajah tongsi yang kuning kebiru-biruan maka dua murid ini tak berani berayal dan menangkis tahu bahwa pukulan lawan mereka berbahaya dan dikerahkan sepenuh tenaga duk-duk tongsi dan dua anak murid itu tergetar mereka terhuyung dan sama-sama melotot dan wanita ini kaget sekali murid tingkat berapakah yang dihadapi ini sute dari ketua hengsan tapi ketika ia tertegun dan membelalakan mata maka dua orang itu menerjang dan mementaknya kembali bayangan bayangan lain kembali berkelebat terima kasih